Intro Kepercayaan umat kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian Menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya Nabi berpesan dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman Di teksnya itu bisa dilihat di google teksnya itu berkata apa Kalau umat kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka Atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka Hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang tapi pemberian Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen Perjanjian Najran ini disebutnya Ini agak panjang teman-teman Mana yang penting Abiko? Yang penting ini tadi sebagian Buat para penganut agama Nasrani Bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka Atau satu kepentingan mereka dan agama mereka Bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin Maka hendaklah mereka dibantu Dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka Tetapi dukungan kepada mereka Dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang Dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman Di suatu ketika ada penguasa muslim yang membangun masjid dia ingin perluas Di sampingnya ada gereja Sang penguasa ambil tanah gereja itu dia bangun untuk memperluas masjid Pada masa Umar Ibn Abdul Aziz Orang-orang Nasrani keberatan Beliau memerintahkan kembalikan tanah itu untuk dibangun kembali gereja Itu seribu lima ratus tahun yang lalu Jadi hubungan itu akrab, sangat akrab Kita belum bicara bagaimana waktu kaum muslimin tertindas Mereka minta perlindungan kemana? Di Ethiopia, ke Habas ya Dilindungi oleh penguasa Kristen Karena begini, saya tidak mau panjang padat Agama itu, semua agama mengajarkan persaudaraan sekemanusia Semua agama Sedina Ali berkata Jika engkau bertemu seseorang Maka kalau dia bukan saudaramu seagama Dia adalah saudaramu sekemanusia Kita sama-sama manusia Terima kasih Terima kasih